selamat bertemu lagi dengan channel teknopangan kita masih meneruskan pembahasan kita tentang pasca panen dan pengolahan jamur pangan sekarang kita masuk pada bagian 9 jadi sudah ada 9 video dalam pasca panen dan pengolahan jamur pangan ini pada video ke 9 ini kita akan membahas pengalengan jamur dalam muka plastik jadi meskipun namanya pengalengan bukan berarti harus kaleng kemasannya bisa juga dalam muka plastik atau bisa juga dalam aluminium foil jadi pengalengan itu hanya istilah tapi di dalam prakteknya memang sebagian besar menggunakan kaleng tapi bisa juga tidak selalu tidak selalu menggunakan kaleng oke nah kita mulai teknologi kenning atau pengalengan jamur itu merupakan teknologi pengolahan dan pengawetan untuk mempertahankan mutu jamur yang akan diolah pada tahap selanjutnya atau bisa juga untuk dimasak jadi disini kenning jamur ini bukan merupakan produk yang siap konsumsi jadi jamurnya masih mentah jadi tidak tidak bisa langsung dikonsumsi biasanya perlu dimasak lagi atau diolah lagi menjadi produk yang lain teknologi ini meskipun tidak siap konsumsi tapi sangat membantu di dalam pengantaran atau distribusi pemerataan distribusi jamur ke tempat lain termasuk untuk ekspor jadi jamur sederhananya misalnya di dalam kap plastik seperti ini ini jamurnya masih masih menyerupai bentuk aslinya tapi ini lebih awet dan mempermudah pengangkutan juga jadi teknologi dengan kap plastik ini atau dengan bisa juga dengan plastik tahan panas plastik berdiri atau stand pot itu bisa diaplikasikan di tingkat petani sebenarnya ya dalam usaha kecil dan menengah dan biaya investasinya tidak terlalu mahal masih terjangkau jadi kita bicarakan lagi yang disebut canning canning atau pengalengan pangan itu adalah penggunaan atau aplikasi panas di dalam pengolahan jadi ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh dengan cara ini yang pertama terbunuhnya kuman atau mikroorganisme sehingga keamanan dan keawetan pangan bisa meningkat kemudian juga enzim-enzim yang ada di dalam pangan misalnya di dalam jamur itu rusak jadi menjadi tidak aktif sehingga bahan pangan menjadi stabil biasanya kan kalau enzimnya dibiarkan bekerja itu bisa merusak atau menurunkan mutu makanan tapi kalau dengan panas enzimnya menjadi tidak aktif atau mati enzimnya sehingga produk makanan menjadi lebih stabil kemudian ada cita rasa khas dan tekstur ya nanti bisa dengan teknologi itu bisa dibuat teksturnya menjadi khas gitu ya jadi misalnya rasanya menjadi lebih enak lebih matang gitu ya dan disukai atau bisa juga nanti diberi media yang bisa meningkatkan cita rasa misalnya kemudian ada beberapa komponen anti-giji ya atau istilahnya anti-nutrisi itu bisa hilang juga contohnya misalnya anti-tripsin ya terutama pada kacang-kacangan yang dikalengkan itu anti-tripsin mati ya kemudian ada beberapa cat giji menjadi tersedia jadi mudah diserap jadi ketersediaan ini menunjukkan bahwa ada peningkatan menjadi mudah diserap ya misalnya protein itu daya cernanya meningkat begitu pula karbohidrat karena dengan pemanasan protein kan terdenaturasi itu nanti lebih mudah dicerna oleh enzim begitu pula karbohidrat itu tergelatinisasi ya itu nanti lebih mudah dicerna oleh enzim-enzim pecernaan ada juga kerugiannya ya kerugiannya tidak banyak karena ada beberapa cat giji misalnya vitamin itu rusak ya dan juga mungkin mutu penampilan atau organoleptik seperti warna tekstur ya itu bisa turun kalau pemanasannya tidak terkontrol nah aplikasi panas sendiri itu ada dua yang pertama disebut dengan sterilisasi komersial atau ini kadang-kadang disebut dengan pengalengan dalam istilah yang khusus pengalengan dengan kaleng itu prosesnya sterilisasi ini biasanya untuk produk-produk dengan keasaman atau pH di atas 4,5 dan juga nanti kondisinya itu anaerob atau tanpa udara dan untuk produk dengan AW lebih besar dari 0,9 jadi untuk produk dengan AW yang tinggi jadi istilahnya ini produk-produk yang mudah rusak misalnya daging produk-produk hewan ini biasanya memang pH-nya tinggi di atas 4,5 begitu pula AW nya tinggi ini diawetkannya dengan sterilisasi tapi ada juga yang kedua aplikasi panas itu namanya pasteurisasi ini untuk produk-produk dengan pH kurang dari 4,5 atau dibuat pH-nya kurang dari 4,5 nah ini produk hasilnya bisa dilihat di sini yang di atas ini jamur jamur merang ini dari jamur merang komersial ini biasanya dengan cup 240 mili itu dengan proses tadi pasteurisasi yang ini hasil praktek nah kalau sterilisasi komersial bisa menggunakan kaleng seperti ini jadi produknya hasil sterilisasi ini dua-duanya isinya jamur cuma yang ini pakai cup yang ini pakai kaleng ini prosesnya sterilisasi kita tidak bahas dengan sterilisasi ini karena untuk industri kecil itu biayanya terlalu besar yang bisa dilakukan untuk industri kecil atau mikro itu bisa dengan pengalingan dengan plastik dengan pasteurisasi nah sekarang yang dipilih apa dalam video ini kita pilih pasteurisasi ya nah ada beberapa keuntungan dibanding dengan sterilisasi terutama untuk industri kecil ya yang pertama itu alatnya lebih sederhana kemudian juga mudah diaplikasikan di tingkat usaha kecil ya termasuk di petani juga tidak memerlukan kontrol proses yang rumit dan juga biaya investasinya lebih murah ya jadi kita bahas apa sih yang disebut dengan pasteurisasi pasteurisasi itu sebenarnya merupakan proses pemanasan dengan suhu di bawah 100 derajat ya istilahnya jadi biasanya antara 80 sampai 100 ya nah daya awetnya bisa beberapa hari misalnya untuk produk-produk pasteurisasi susu itu mungkin satu minggu ya sampai beberapa bulan ini untuk produk-produk sari buah yang asam ya biasanya sampai beberapa bulan tahannya kemudian tujuan utamanya untuk memustahkan nih sel mikroba atau human patogen ya mikroba pembentuk toksin atau racun dan juga mikroba-mikroba pembusuk nah ini ada beberapa namanya yang patogen itu misalnya namanya mikobakterium tuberculosis ya salmonella sigela ya disentriae kemudian yang pembusuk nih bakteri seperti pseudocinia domonas ya akromobacter lactobacillus leconostoc proteus ya mikrokokus aerobacter dan golongan kapang dan kamir ini biasanya disebut sebagai mikroba pembusuk ya nah bisa juga pasteurisasi ini dikombinasikan dengan cara-cara pengawetan yang lain sehingga bisa lebih mengendalikan lebih mengendalikan mikroba tersebut misalnya dengan cara pendinginan kemudian pengemasan penambahan gula atau penambahan asam dan sebagainya jadi biasanya kombinasi panas dengan asam nanti disini kita untuk jambur ini adalah kombinasi panas dengan asam dan juga dengan pengemasan tentunya bisa juga nanti selama penyimpanannya bisa dengan pendinginan metodenya sebenarnya ada dua pertama yang dikemas jadi bahannya dikemas dulu baru dipasturisasi biasanya dengan uap atau dengan air panas nah ini yang akan dipraktekan sekarang ini ya jadi jamur dikemas terlebih dahulu baru nanti dipasturisasi bisa juga pasteurisasinya belum dikemas ini biasanya ada alatnya khusus ya pasteurizer biasanya lewat tabung-tabung di plate heat exchanger nanti dilewatkan tabungnya itu nah proses pasteurisasi di jamur sekarang kita lihat caranya jamur merang misalnya contohnya jamur merang dicuci kemudian di blenching jadi tujuan blenching ini untuk menginaktifkan enjim yang ada di dalam jamur dan juga untuk mengurangi udara jadi bisa seperti itu kemudian bentuknya menjadi lebih mudah dikemas juga ya jadi biasanya dilakukan pada 100 derajat selama 5 menit atau kurang sedikit 95 atau 90 bisa dengan uap bisa juga bisa dikukus dengan uap bisa juga dicelup di air panas seperti ini ya dikukus selama 5 menit yang kedua ditiriskan ditiriskan jadi supaya airnya atau uapnya ya tuntas atau tiris kemudian diisi diisi di dalam cup ya nah disini nanti ada media atau medium pengisi nanti kita akan bahas mediumnya apa jadi penting disini ya mediumnya itu sangat penting karena nanti medium itu berfungsi dua pertama biasanya ada garam nah garam ini konsentrasinya harus sama dengan konsentrasi sel di dalam jamur supaya nanti tidak terjadi misalnya kalau konsentrasinya terlalu tinggi nanti cairan di dalam jamur bisa keluar ya begitu pula kalau konsentrasinya terlalu rendah itu cairan dari luar jamur bisa masuk jadi istilahnya nanti garamnya itu harus mempunyai tekanan yang sama dengan sel-sel di dalam jamur ya atau bahan lain jadi istilahnya isotonik yang kedua nanti biasanya ditambah asam sitrat untuk pengatur keasaman sampai pH 4,5 jadi medium pengisi ini sangat penting nanti kita bahas jadi diisi dengan medium pengisi kemudian dikemas biasanya dengan mesin seperti ini ini mesin cup plastik ditaruh di bawah kemudian dikemas jadi di dalam pasteurisasi ini jadi produknya dikemas terlebih dahulu belum dipasteurisasi jadi produknya dikemas baru nanti dilakukan pasteurisasi nah seperti ini pasteurisasinya bisa dilakukan di celup air panas suhunya 80 derajat selama 15 menit diatur supaya suhunya konstan biasanya ada termostat jadi disini adalah bisa dandang pasteurisasi kemudian wadahnya yang di cup itu bisa ditaruh disini ya sekitar 80 derajat tentunya nanti kemasannya juga harus tahan dengan suhu 80 derajat ini plastiknya harus tahan selama 15 menit bisa suhunya lebih rendah dari 80 misalnya 70 tapi waktunya biasanya lebih lama misalnya 30 menit baru nanti didinginkan jadi ini peninginan juga penting jadi bukan hanya dipanaskan tapi dicelup dengan air dingin supaya nanti ada pengaruh untuk membunuh mikroba juga yang tadinya kena panas baru nanti kena dingin jadi nanti ada heat shock juga nanti akan terjadi membantu membunuh mikroba kemudian nanti baru di penyimpanan jadi kira-kira prosesnya seperti itu jadi disini yang penting adalah proses nanti di dalam pasteurisasi dan kita nanti akan bahas tentang medium pengisi nah ini produknya seperti ini jadi ini biasanya produk-produk komersial seperti ini di pasaran sudah banyak jadi kemasannya bisa kap plastik seperti ini bisa juga menggunakan stand pots jadi plastik yang berdiri yang plastiknya harus tahan panas dan ini hasil praktek jadi mirip produknya nah tadi media pengisi kita bahas pertama garam nah biasanya itu menggunakan garam dapur atau NACL kadarnya itu 0,85% ini isotonik dengan cairan sel jamur jadi sama tekanannya sehingga tidak terjadi sel jamur menjadi membongkak atau menciut jadi tidak ada dari luar dari luar dari luar jamur itu masuk atau dari dalam jamur keluar cairannya cara membuatnya supaya 0,85% ini adalah menimbang 8,5 gram garam kemudian dibuat menjadi 1 liter larutan atau karena ini 8,5 gram kira-kira dengan 1 liter juga masih memadai jadi masih sekitar 0,85% juga yang kedua itu asam sitrat konsentrasinya biasanya setengah persen nanti bisa di cek pH-nya pH-nya harus 4,5 atau di bawah 4,5 antara 4 sampai 4,5 karena kalau mungkin terlalu asam nanti terasa asamnya jadi biasanya antara 4 sampai 4,5 atau 4,2 4,1 konsentrasinya setengah persen atau 5 gram dari 1 liter larutan jadi fungsi lain selain untuk mengasamkan juga bisa mempertahankan warna kemudian karena asam ada cita rasa juga dan asam sitrat ini ternyata ini digolongkan sebagai grass artinya aman generally recognized as safe jadi grass sekian pertemuan kita kali ini terima kasih atas perhatiannya silakan kalau ada pertanyaan atau komentar atau ada hal lain yang diperlukan bisa menghubungi email teknopangan64 at gmail.com sampai bertemu pada video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih